Terima kasih telah menonton. 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 Ya pasti tidak masuk akal lah. Anak kecil pun tahu, dia katakan saya tidak kenal dengan Peggy. Tidak kenal dengan Peggy yang ditangkap sekarang. Kemudian, tapi saya melihat peristiwa itu di depan cucian saat beli rokok di warung depan cucian. Setelah dicek warungnya tidak ada. Bahkan sampai sekarang pun warungnya tidak ada. Jamnya jam 20 sekian, taruh jam 10 malam. 8 tahun yang lalu, tidak kenal orangnya, tapi ingat wajahnya. Dia lihat dari jarak 100 meter, tahu warna sepeda motornya. Nah ini si mata elang, ini palkon pesawat tempur Amerika itu. Ya udah jelas ini. Tolong kalau hakim ini dijadikan saksi pra-peradilan, gugurkan saja. Kita tidak usah ikut gendeng kayak dia. Tidak usah ikutin keterangan dari si aib kalau mau pra-peradilan. Sudah jelas tidak beres. Seandainya, seandainya saksi aib ini benar, apa yang diterangkan, juga tidak ada harganya. Mengapa? Karena satu kan, satu saksi itu bukan saksi. Nah, oh tambah saksi yang di penjara, yang sekarang jadi saksi mahkota. Tapi saksi mahkota ini kan sebagian besar, bahkan mungkin seluruhnya sudah mencabut keterangannya. Oke, mungkin lagi, oh ini berdasarkan putusan pengadilan, amar putusan. Dalam amar putusan disebutkan di situ nama PEGI. Tidak ada PEGI setiawan. Kita ini sekarang mempersoalkan penyidikan ya. Kalau yang sudah dipunis mempunyai kekuatan hukum INKRA, itu tinggal menunggu untuk, apa namanya, PK. Nah, sekarang yang dipersoalkan, apa dasar penentuan si PEGI ini menjadi tersangka? Saya yakin, polisi Polda Jabar sudah sukses, berhasil, hebat. Saya berikan nilai 100. Untuk, tapi jangan dengar dulu. 100 untuk menjadikan bahwa menemukan PEGI. Tidak bisa ditolak lagi, bahkan kurang 100, 1000 persen. Mengapa? Ibunya, Mboeh Bahasa Jawa, ibunya mengatakan, ya betul ini PEGI. Betul ini PEGI setiawan. Bapak kandungnya mengatakan, betul ini PEGI setiawan. RT, RW, lurahnya atau kepala desanya mengatakan, betul ini PEGI. Tidak usah didukung, apalagi sudah didukung dengan alat bukti forensik. Yaitu scientific crime investigation. Sidik jari, rapot, kakah, dan sebagainya. Betul PEGI setiawan. Satu yang pertanyaan besar, apakah PEGI ini adalah pelaku? Sehingga ditentukan jadi tersangka. Apakah dia pelaku? Bukti-bukti forensik yang diajukan, itu baru untuk menentukan dia PEGI. Nah tinggal, bukti dia dijadikan tersangka. Bisa saja misalnya, keterangan putusan pengadilan ditambah PISUM. Tapi PISUM itu bunyinya, pasti PISUM itu telah mati dua orang ini, kemudian luka di mana, akibat apa. Kecuali kalau PISUMnya agak edan-edanan ditulis. Telah meninggal dua orang, PEGI. PEGI dan siapa yang tadi namanya yang mati ini kali ini? EKI dan siapa? PINA. PINA karena ditusuk oleh PEGI. Nah, tapi enggak ada PISUM kayak gitu. Sampai kiamat pun enggak ditemukan. Nah berarti, kalau mengatakan bukti PISUM untuk alasan penahanan dan sebagainya, ini kurang kuat. Tetapi, saya punya keyakinan. Ada alat bukti yang masih disembunyikan oleh Polri. Nah, tinggal beliau ini, advokatnya PEGI. Ya, cepatlah dibuka. Polisi sekarang lagi nunggu-nunggu perah-peradilan. Rakyat Indonesia, termasuk adik-adik mahasiswa ini, nunggu perah-peradilan supaya alat bukti itu dibuka oleh Polri. Dan saya yakin itu alat bukti itu ada. Oh, ini keterangan saksinya. Oh, ini sedek jarinya. Oh, ini hasil laborat, apa namanya? Spermanya, wah ini darah di baju PEGI yang ketangkap ini, sama dengan darahnya, siapa namanya? Pina atau darahnya Iki. Karena ini kan antara TKP dengan jembatan kan beda kan? Katanya dinaikkan sepeda motor, dibonceng bawa sana. Pasti ada darah yang kececer. Apakah di baju, apakah di sepeda motor. Dan saya yakin ini sudah diambil oleh polisi. Mudah-mudahan. Kalau itu ada, mau nolak kayak apapun enggak bisa. Dan saya yakin juga spermanya bicara. Wah ini spermanya PEGI. Wah ini spermanya si A. Wah ini spermanya si B. Nah, kalau itu ada semua, silakan enggak ngaku. Silakan ganti nama menjadi Robi. Silakan ganti nama jadi apa. Oke. Dan saya yakin juga bahwa penyidikan sekarang yang dilakukan oleh Polri, beda jauh dengan 2016. Penyidiknya sudah profesional dan diaudit serta dibimbing, diasistensi oleh baris krim dan telah diawasi. Dilakukan audit terhadap penyidikan 2016, dilakukan eksemenasi terhadap penyidikan. Yakinlah kalau penyidikan sekarang berjalan bagus. Nah, tinggal kita menunggu. Kapan perah-peradilannya? Saya ini nunggu-nunggu. Saya ini rakyat sekarang ini. Oke, baik sekarang. Perah-peradilan itu tidak perlu panjang-panjang. Satu lembar tulis tangan mulai. Tidak perlu 68 apa? Pengacara. Tanda tangan. Satu pengacara pun cukup. Kepada yang terhormat ketua pengadilan minta gini-gini-gini. Nah, tulis tangan pakai pinsil juga boleh kok. Pakai cap jempol juga boleh. Tidak harusnya kesel juga dia nunggu-nunggu perah-peradilan. Karena Polri juga nunggu perah-peradilan. Karena Polri minta diuji hasil kerjanya. Tidak bisa Polri mengatakan, wah saya sudah bekerja baik sesuai peraturan, sesuai maunya polisi. Tapi kalau itu diuji oleh pengadilan, ini sangat fair. Mudah-mudahan pengadilan menunjuk hakim yang clear and clean dan bijaksana. Ya Pak Sugeng ya. Jangan hakim-hakiman. Ini dinantikan. Kapan mengajukan kepada perah-peradilan? Kapan? Mudah-mudahan pengadilan dengar Pak. Dicarikan hakim terbaik. Silahkan. Untuk sementara, kami dari tim advokat sedang menyusun perah-peradilan. Mudah-mudahan dua hari ke depan kita sudah daftar di pengadilan dua hari ke depan. Sebuah progres ya dua hari ke depan. Ada 65 pengacara yang mengajukan perah-peradilan tersebut sesuai dengan jumlah pengacara yang mendukung Pegi Setiawan? Ada 68, tapi sesuai dengan beliau katakan bahwa kan nggak mungkin semuanya masuk ke pengadilan. Nggak muat nanti pengadilannya. Cuma ada beberapa aja yang masuk. Nah apa yang kemudian disiapkan oleh tim dari kuasa hukum? Karena 65 sampai 68 kuasa hukum itu percaya bahwa Pegi tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Apa yang kemudian disiapkan? Apakah sama dengan yang kita dengar di media belakangan ini? Ada saksi-saksi yang mengetahui bahwa Pegi pada saat itu bekerja di Bandung. Kemudian juga dari keterangan orang tuanya, keterangan dari ibunya, keterangan dari adiknya. Atau apalagi ada hal selain di luar itu yang tengah dipersiapkan oleh kuasa hukum? Ya kami tidak mungkin buka disini karena itu merupakan senjata kami dan akan ada kejutan-kejutan di pra-peradilan nanti, di pengadilan nanti. Saya kira itu. Oke. Nah kalau kita lihat ya tadi ada keterangan, mel-mel begitu ya. Mengatakan bahwa ia melihat kejadian tersebut dan mengaku melihat bahwa Pegi juga terlibat dalam kejadian malam naas Agustus 2016 tersebut. Gimana Pak Niko? Semuanya itu kan nanti kita buktikan di pengadilan. Karena menurut keyakinan kami para lawyer, kami sudah berkomunikasi langsung dengan keluarga Pegi, khususnya ibunya, bapaknya, dan semua orang tahu bahwa keluarga besarnya tahu pada malam hari itu waktu kejadian Pegi itu sedang berada di Bandung. Dan bukti-bukti lain juga mengatakan bahwa seperti teman tetangganya bahwa Pegi ini waktu kejadian juga ada di Bandung. Kita melihat juga saksi-saksi ada, tadi beliau sudah singgung, ada enam orang, lima mengatakan mengenal, terus yang satu si Ayep mengatakan bahwa, lima mengatakan tidak mengenal, yang satu si Ayep mengatakan mengenal. Padahal 2016 kalau dibaca, baca, waktu ditanya, dia bilang dia tidak mengenal, sekarang dia bilang mengenal. Hati-hati, sumpah palsu itu, keterangan palsu itu, tujuh tahun ancamannya. Dia sudah jalanin seumur hidup, nanti tujuh tahun lagi, jadi Ayep ini harus hati-hati dalam berbicara. Oke, ini kan kita juga mendengar ada informasi bahwa ketika proses rekonstruksi, kuasa hukum tidak diberitahukan, betul ya pada saat itu, merasa kecewa ketika rekonstruksi pada saat itu, kuasa hukum tidak dikasih tahu. Ya, kami sangat kecewa karena semuanya itu kan harus transparansi. Agar supaya, ya kita juga berharap supaya wartawan juga meliput hal tersebut. Agar ada transparansi diaya antara kita, kan begitu. Jangan ada rusak diantara kita. Saya juga penasaran dengan informasi bahwa ketika pasca rekonstruksi, atau di hari rekonstruksi tersebut pada malam harinya ada dua orang yang mendatangi Peggy, mengaku sebagai akan menjadi pengacaranya oleh Peggy Setiawan. Tapi kuasa hukum tidak tahu dua orang itu tersebut siapa, meminta tanda tangan Peggy Setiawan. Apa itu betul? Itu yang kita dengar, tapi betul kita tim lawyer enggak tahu sama sekali. Ditanda tanganin Peggy enggak? Enggak ada. Enggak ada, tapi Peggy sempat baca enggak itu berkas yang ditanda tangani dokumen yang disodorkan kepada dia itu isinya apa sih? Enggak, enggak. Enggak sama sekali tahu. Iya. Nah kemudian perkembangan terbaru katanya kuasa hukum juga melaporkan peristiwa yang menimpa Peggy ini ke Komnas HAM. Betul, seperti itu. Apa yang diharapkan? Ke Komnas HAM, kemudian juga ke DPR? Bukan cuma Komnas HAM, tapi tadi ada satu rekan kami sudah ke Komis 3 DPR RI dan kami juga sedang bersurat untuk minta perlindungan hukum kepada Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo, ke Bapak Kapolri, Pak Sigit, Menko Polhukam, dan juga ke Komnas HAM dan Kompolnas, serta Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Soal rumor Nusa Kambangan, katanya Peggy mau dipindahkan ke Nusa Kambangan itu dengar enggak Pak? Seperti apa sih penjelasannya? Itu yang kami dengar intimidasi-intimidasi terhadap Peggy inilah yang membuat sehingga akhirnya belakangan ini, ini kita dengar dari mamanya Peggy. Karena diancam, mau dikirim ke Nusa Kambangan dan sebagainya. Makanya sangat prematur sekali, ini kan merupakan intimidasi. Sehingga akhirnya mentalnya Peggy betul-betul drop. Karena mungkin ya kita menduga ada intimidasi terhadap klien kami supaya membuat dia mengaku bahwa dia berbuat. Tapi sampai hari ini Peggy tidak mengaku. Ancaman dari siapa? Pasti dari penyidik lah. Maka yang akan dipindahkan ke Nusa Kambangan? Ya seperti itu, mamanya yang ngomong. Nah sebetulnya ini Peggy kan bermacam-macam ya, ada banyak sekali orang yang namanya Peggy mungkin di muka bumi ini apalagi di Jawa Barat. Namanya jenerik sekali mungkin di Jawa Barat nama Peggy itu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa disini juga hadir bersama kami Saka Tatal bersama kuasa hukumnya. Selamat malam, terima kasih sudah hadir Saka Tatal dan juga bersama kuasa hukum. Dan juga didampingi oleh kakak dari Saka Tatal. Nah kita ingin tahu, kalau dari keterangan dan seingatnya Saka Tatal, apakah Peggy ini adalah Peggy yang kamu lihat beberapa tahun silam. Orang yang terlibat dalam periswa pembunuhan tersebut atau mungkin kamu pernah mengetahui ataupun pernah mendengarnya. Nanti kita akan berbincang dengan Saka Tatal Pemirsa. Kami kembali sesaat lagi. Apakah Anda sering merasakan nyeri di bagian leher dan pinggang? Waspadalah kerja membungkuk, nyeri tulang belakang, nyeri di leher, sering pusing, dan penyebab sakit yang luar biasa. Waspadalah sangat terjepit. Jika dibiarkan akan semakin parah. Mulai dari sakit kepala, impotensi, struk, hingga kematian. Dr. Pillow dapat digunakan di bagian leher yang bermanfaat untuk merelaksasi syaraf dan otot yang kaku penyebab sakit. 7 khasiat Dr. Pillow Mencegah dan membantu penyembuhan syaraf terjepit Membantu regenerasi tulang rawan di pinggang dan leher Menghilangkan penggal otot di pinggang dan leher Melancarkan peredaran darah di pinggang dan leher Meningkatkan sublay oksigen dan nutrisi ke otak Meningkatkan koordinasi syaraf tulang belakang Dan meningkatkan hormon endorfin Dr. Pillow Solusi bantal terapi terbaik Terima kasih telah menonton! Ini wajah saya, Peggy, dan ini hancam saya, Ale, sama Abeng Mengucapkan selamat ulang tahun buat mimpin kami, naik skandar, semoga panjang umur Sangat terganggu dan juga banyak ancaman-ancaman juga sama saya pribadi Sama di keluarga saya dari netizen gitu banyak Oh, ancaman netizen banget? Sampai mau dibunuh, sampai adik saya juga ada ancaman pemerkosaan dibunuh juga Saya jawab dengan sejujur-jujurnya, saya tidak mengenali mereka semua Yang ini foto-fotonya Dan sama yang dipoto yang ditangkapnya sekarang itu beda jauh Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja berbeda Telinga katanya kan berisingan, bolong Kebetulan emang Eki kebetulan anggota XTC Cerbon Kebetulannya beliau Almar Tim 04 Sumber Kalau Vina saya kurang tahu juga sih Kalau untuk anggota, ya mungkin lebih jauhnya simpatisan lah Dari keseluruhan 8 pelaku yang ada mungkin Mungkin XTC nggak ada yang mengenal Atau GPR pun nggak ada yang mengenal Pondraker nggak ada yang mengenal Konak pun sama nggak ada yang mengenal Bukan bagian dari geng motor Waktu itu kalau Mas Aeb lagi ngapain Mas? Lagi di warung, lagi beli rokok, bujajahan Yang saya lihat itu dia melempari batu Melempari batu terus dikejar Setelah dikejar, saya juga takut loh ya Ya udah akhirnya saya pulang aja gitu Kesaksian Aeb membeli rokok Lalu ada korban Vina dan Eki lewat Setelah itu dilempari batu Pada saat tahun 2016 Itu jarang sekali ada warung Yang buka hingga malam hari Dari sini ke titik dimana anak-anak nongkrong Jarak pandangnya sangat jauh sekali, lebih jauh Apalagi dia di sini itu menikung Jadi dipastikan tidak terlihat Saya membantah kesaksian Aeb Bahwasannya kesaksian Aeb itu mengadang-adang Ya Pumirsa itu tadi adalah cuplikan-cuplikan informasi Mengenai wajah dari beberapa Pegi Termasuk Pegi Setiawan Dan juga ada orang lain yang juga kemarin Sempat-sempat disebut juga merupakan bagian Ataupun sosok yang dianggap sebagai Pegi Nah saat ini saya sudah bersama dengan Saka Tatal Kembali hadir di Catatan Demokrasi Selamat malam Saka Terima kasih sudah hadir Saka Apakah kira-kira Saka bersedia untuk berbicara Atau mungkin diwakili sang kakak? Puntan, ini kan mentalnya sudah mulai ini lagi ya Jadi saya serahkan ke pengacara saja Oke baik, mungkin dari Saka tidak Kondisi lagi tidak enak saat ini Oke tidak bersedia untuk berbicara Karena dalam kondisi Benar-benar Lagi feel drop Oke baik Tapi kami hargai kehadiran Saka untuk datang ke tempat kami disini Tapi mungkin akan diwakili oleh kakaknya Atau mungkin perwakil dari kuasa hukum? Begini Mbak Saka ini dari pagi kita pergi ke Bandung Lalu memenuhi panggilan dari Polda Diminta keterangannya sebagai saksi daripada penangkapan Pegi Lalu mungkin lelah kali ya Apa dan sebagainya Artinya bahwa kita perlu luruskan disini Tiga minggu yang lalu Saka didatangi oleh penyidik dari Polda dan Pores Lalu diberikan ada tiga foto Kenalkah dengan tiga foto ini? Lalu Saka bilang tidak Nah berbeda artinya tiga foto yang disebut Pegi itu Berbeda dengan apa yang sekarang viral di luar Dengan Pegi yang sekarang ditangkap di Polda Dengan apa yang disodorkan oleh penyidik Jadi disini Saka sendiri gak tahu Pegi yang asli itu yang mana gak ngerti Oke bentar bentar Ini tiga foto yang disodorkan bukan Pegi yang sekarang sudah ditangkap? Iya gak artinya ada tiga orang Ada tiga foto Salah satunya Pegi gitu loh Salah satunya Pegi Lalu foto yang Pegi Pegi yang sudah ditangkap? Atau Pegi yang sempat bersiloran di viral-viral? Iya Pegi yang sudah ditangkap itu Dengan Pegi yang disodorkan oleh penyidik Nah gambarnya itu berbeda Fotonya itu dengan orang yang Saka lihat sekarang Pegi yang ada di medsos media itu Berbeda Nah Saka sendiri gak ngerti Karena memang dari awal gak kenal Pegi itu siapa? Tadi pun juga kita sudah jelaskan kepada penyidik Bahwa dari awal kita Pegi pun gak kenal Cuma karena putusan ini sudah inkrah Ya kita gak bisa bilang apa-apa lagi Dalam keterangannya Saka pun juga Di pengadilan juga sudah dikatakan dengan sebenarnya-benarnya Artinya bahwa dikatakan dia tidak kenal Pegi Cuma Majelis Hakim selalu mengarahkan kepada BAP Selalu mengarahkan kepada BAP Itu waktu kan Saka ditangkap dalam umur 15 tahun Jadi dia gak bisa berdaya apapun Jadi sampai akan diceritakan malam itu Saka ada dimana Ya kan Saka katakan bahwa malam itu dia bersama dengan Sadikun Dia motornya Sadikun rusak Dia mau pergi dengan Sadikun ke Motornya Irfan rusak Dia sama Sadikun mau antar motor itu ke bengkel Sampai Saka katakan begitu Majelis Hakim teriak Mana ada katanya Bengkel malam-malam begini Ya jadi apa yang sudah sebenarnya-benarnya disampaikan oleh Saka Apa kemudian yang diminta keterangan Pegi pada hari ini Apakah hanya menyodorkan foto tersebut Atau ada hal-hal lain yang digali dari Saka? Ya lebih mengarah kepada Aikan apa itu namanya Keterangan pada saat di persidangan Lebih mengarah kepada sana Artinya bahwa kalau fakta di persidangan Keterangan Saka di persidangan Jelas bahwa Saka diarahkan untuk mengenal Pegi Karena sudah disampaikan bahwa dia tidak mengenal Pegi Sudah disampaikan itu saja Makanya tadi kita ketika dibilang Aikan coba kita lihat contoh fotonya yang mana Masih kita lihatin lagi ya tadi Saka ya Seperti apa sih Aikan Peginya tuh Dikasih lihat oleh penyidik tadi Oh ini Peginya gitu loh Lalu Saka bilang Aikan kenal gak? Gak kenal Terus beda gak dengan foto yang situ? Beda gitu loh Cuma gak tau Pegi yang asli itu yang mana Peginya itu kita gak tau Oke baik kita terima dulu informasi kita tangkap Terima kasih Pegi dan juga Kosa Hukum Nanti kita akan mencoba menggali lebih lanjut lagi Nah saat ini saya juga sudah bersama dengan Mas Ferry Mas Ferry ini adalah warga Cirebon Yang tinggal di depan bengkelnya Aib Begitu ya Mas Ferry ya Saya tinggal di belakang SMP Negeri 11 Mbak Persis di belakang SMP Negeri 11 Persis di belakang SMP 11 Pada saat peristiwa tersebut terjadi Salah satu lokasinya adalah berada di depan SMP tersebut Nah Anda termasuk adalah salah satu orang yang membantah keterangan-keterangan Yang sudah disampaikan Aib yang Memel dan Aib yang sudah sempat kita dengar kemarin Yang dianggap sebagai seorang saksi begitu Apa yang mungkin Anda ketahui dari peristiwa 6 tahun lalu yang sepengamatan Anda Mas Ferry Oh ya sorry 8 tahun yang lalu di tahun 2016 Kalau sepengetahuan saya Seingat saya itu Memang sebelum kejadian tersebut Ada Audio saya Ada Ada pengenian Bukan pengenian Penggerbegan Penggerbegan di bengkel mobil tersebut Karena Aib membawa perempuan Lalu ditanya warga Termasuk terpidana ini Salah satu dua orangnya Si Aib gak ngaku Kalau memang ada perempuan di dalam Dan sebelum menggerbeg juga Para terpidana ini Ke Pak RT dulu Untuk izin Mangga ikut gitu Menyaksikan bahwa Di Kucil Mokor itu ada perempuan Setelah digeledah Perempuannya ada di dalam tuh dua orang Nah warga geram Terjadi keributan di situ Selang beberapa minggu kemudian Terjadilah keselatan Bina dan Eki Seperti itu Nah Saya dengar-dengar aja Sampai viralnya berita Akhirnya mereka semua tertangkap Dan menjadi terpidana Setelah lewat delapan tahun Ya saya mengikuti berita aja Mbak Seperti mitizen yang lain Seperti masyarakat yang lain Pas dengar Aib Memberi kesaksian Dia bilang Sedang membeli rokok Di jam 21.30 Beli jajan di warung Korban lewat Lalu dilempari batu Nah disitu saya mikir Mbak Kalau saya itu kan perok aktif Nah Saya itu kalau nyari warung pada saat itu Itu sangat sulit sekali Gitu loh Kalau kita punya duit Ya kita belinya di Alphamat Gitu tuh Tapi kalau gak punya duit Kita carinya ketengan Dan itu sangat Tidak ada warung disitu Terus saya Saya mikir disitu Warung mana sih Aib Yang dimaksud Saya sisir itu Saya survei dulu Warung-warung Gak ada Dan memang saya dulu Gak pernah nemuin warung disitu Makanya Saya membantah kesaksian Aib Bahkan saya menantang Aib Untuk duduk bareng Di forum terbuka Ayo Tunjukin ke saya Warungnya sebelah mana Seperti itu Oke Warung gak ada Terus ada kejanggalan lagi Tidak Dari Anda yang pernah tinggal disana Dari beberapa terpidana tersebut Ada yang kejanggalan lagi gak Yang Anda ketahui Mas Ferry Sepengalaman Anda Kalau terpidana Kalau sepengalaman saya itu Para terpidana ini selalu nongkrongnya Itu di depan warung gunining Yang dimaksud kegaduhan itu Maksudnya para terpidana ini Pada gitar-gitaran disitu Seperti itu di gang Gitu Karena Di kampung itu Pemudanya cuma yang ditangkep ini Sekarang pada ditangkep ini Gak ada pemuda lagi Dan mereka kesehariannya itu Kuri bangunan Saya tidak pernah melihat Saya tiap hari lewat gang itu mbak Gang di sampingnya saya Di gang di cucian motor Itu setiap hari saya lewat Pagi saya mau berangkat kerja Saya lewat situ Pulang kerja mereka Anak-anak terpidana ini Lagi pada nongkrong Bahkan kadang-kadang minum Muntur sehari gitu Karena lelah Habis pulang kerja Dan saya tidak pernah Melihat atribut motor Jaket motor Karena Ekonomi mereka juga Di bawah gitu mbak Jadi Ya saya tahu banget Anak-anak memang bukan geng motor Dari keluarganya Dari latar belakangnya Oke Jadi yang Anda ketahui Bahwa Mereka-mereka yang sudah ditangkap ini Yang sudah diadili Dan juga sudah dijatuhkan ponis ini Kesehariannya bukan Mereka yang suka kumpul-kumpul Pakai motor Anda kenal semuanya Bukan Atau beberapa diantara Saja dari delapan itu Kalau kenal tidak Karena saya juga disitu pendatang Sebelum terjadinya Tragedi Pina dan Eki Saya itu Sudah tinggal disitu Dan saya tinggal di Belakang SMP Negeri 11 itu Selama 6 tahun Dan saya tidak pernah melihat Yang aneh-aneh disitu Santun anaknya Anak-anak itu santun Malam hari Misalkan abis maghrib Mereka lagi pada nongkrong Saya lewat Atau sore gitu Jalan kan nutup tuh Karena nongkrongnya itu Di jalan di gang itu mbak Kalau saya lewat Dari jauh Mereka udah berdiri dulu Kalau saya milah Kalau kata orang Jawa Punten Mangga Mangga Santun mereka Lalu Warung Bunining itu Itu kantin belakang sekolah mbak SMP Negeri 11 Jadi ada pintu samping Anak-anak SMP Kalau istirahat Ke kantin itu Dan itu tidak pernah Ada anak-anak Yang dipintai duit Sama mereka-mereka Di ketrek Kalau kata orang bilang Tidak pernah Karena Mereka semua nyaman disitu Anak-anak SMP Juga pada istirahat Nah kalau Peggy Anda sendiri Pernah lihat gak sih mas Peggy yang tersantai Kalau Peggy itu Kalau Peggy itu Rumahnya beda kecamatan mbak Dari lampu merah itu Dari SMP Negeri 11 Lurus ada lampu merah Belok kanan Sebelum playoffer Belok kiri Eh belok kiri Eh belok kanan lagi Jauh rumahnya beda kecamatan Jadi kalau AF Memang melihat jelas Itu Peggy Itu dari Dari mana gitu Sedangkan semuanya itu Pada punya aktivitas Peggy yang katanya di Bandung Anak-anak situ saya tahu sendiri Yang pulih bangunan AF juga ada aktivitas cucian mobil Lalu AF ini Khususnya untuk Peggy Itu bisa melihat Detail Dia di foto Ini saya ingat benar Ini Peggy Saya gak tahu nama Tapi ingat muka Ini orangnya 8 tahun yang lalu Dari mana Karena si Peggy bukan orang situ Dan nongkrongnya juga Gak tiap hari Kalau memang benar Peggy nongkrong disitu Itu gak bakal tiap hari Karena beda kecamatan Begitu Oke Tapi kalau AF ini sendiri Kesehariannya seperti apa sih Cuci mobil Tapi aktivitas hariannya seperti apa Karakternya seperti apa Saya tidak mengenal AF Kalaupun saya sering cuci motor disitu Bahkan saya sering tinggal Saya pulang dulu Saya tinggalin motornya Saya balik lagi Nah si AF sekarang muncul di media sosial Bahkan pajaknya juga Sudah terpapang itu di media sosial Saya gak tahu itu AF Karena sudah lewat 8 tahun Seperti itu Oke Baik Itu adalah keterangan dari Mas Ferry Yang mengetahui seperti apa Situasi 8 tahun yang lalu Ketika peristiwa tersebut terjadi Termasuk soal batu-batu Yang dilempar batu itu Tahu gak sih Mas Pernah lihat gak Batu itu ada gak Sebelah batu itu sebelah mana Oke Untuk batu Kenapa saya bisa bilang yakin Saya itu punya anak Namanya Desta Permana Itu pada saat itu masih Masih kecil ya ya Masih Masih anak-anak lah Masih anak-anak Lalu Apa namanya Saya nyari Di tempat kejadian Vina dan Eki di Apa nih Ini aja disitu Ada pohon duet mbak Disitu mbak Di gang yang layar ini Ada pohon duet Saya itu sama anak saya itu Cari duet disitu Dan saya selalu lewat situ Kalau memang ada hari Minggu gitu Itu gak ada batu mbak Gak ada batu Yang dimaksud Anak-anak Sumpah mbak Wallahi dima Allah Atas agama saya Saya berani mengambil sumpah Di pengadilan pun Saya berani mengambil sumpah Tidak ada batu disitu Itu jalanan Di malam hari itu Pada ngebut mbak Karena sepi Lalu kalau memang Si terpidane ini Mengadang Eki dan Vina Itu bisa masuk di akal Batunya bisa dipersiapkan dulu Gitu loh Mereka lewat di jam sekian Itu baru bisa Dilempar gitu Tapi kalau memang mereka lagi Lalu anak Si korban lewat Dadak nyari dulu Malam-malam pula Lalu bisa dikejar Langsung dipepet Itu gimana ceritanya sih Warung pun gak ada Batu pun gak ada Melempar batu pula Oke baik Nah kalau untuk Saka gimana? Pernah lihat Saka gak? Karena periswa tersebut terjadi Ketika Saka masih berusia 15 tahun Enggak Enggak pernah Enggak pernah Dari Dari kesemua terpidane ini Yang Sudah pada bonyok-bonyok tuh Ada tiga orang yang saya ingat Kalau di penempungan kembali sekarang Ya saya udah Samar-samar ya Ada tiga orang Karena sering Nongkrong di depan Orang bunining itu Kalau saya Setiap hari lewat itu Tiga orang Saya lihat ya Dulu ya Saka 2016 Dan Saka gak termasuk ya Kita konfirmasi sekali lagi Dari seingatnya Mas Ferry Iya Oke baik itu Ini saya juga Minta Minta mohon kepada Pemimpin-pemimpin Yang Institusi-institusi Poris semuanya Tolong turun ke jalan Warganya semuanya ditanya Gitu loh Semuanya ditanya Dan Keterangan aib itu Jarak pandang itu juga Diukur gitu Saya mata juga belum minus Mbak Di malam hari Saya bisa lihat jelas Dan jarak pandang aib Dari sudut mana Aib melihat gitu Disitu gak ada Mbak Malam Gelap Gulita Sekarang pun sama Oke Jadi jangan ngobrol begini Debat-debat kayak gitu Gak ada habisnya Mbak Turun ke lapangan Lihat di lokasi Warungnya sebelah mana Pelemparannya dari sebelah mana Itu jelas Mbak Mas Ferry Tapi kalau kita bandingkan 8 tahun yang lalu Kondisi di lokasi Tempat yang kita ceritakan Sekarang ini Jauh berbeda gak Dengan kondisi sekarang Ya jelas Sangat jauh berbeda Mbak Dulu gelap Gulita Dan sekarang juga Masih gelap Mbak Dulu itu mencekam Mbak Daerah situ Jalan perjuangan itu mencekam Geng motor Mbak Yang mencekam disitu Bisa tanya Bisa tanya Di selusuri aja Jalan perjuangan Sering Apalagi bulan Ramadan Mencekam daerah situ Oke Baik Terima kasih Mas Ferry Nanti jika kita ada informasi lagi Kita akan membujuk ke Mas Ferry Saat ini secara virtual Melalui sambungan Zoom Juga bergabung bersama kami Saat ini ada Pak Jojo Suharjo Merupakan pengacara Dari Pak Rudi Irawan Yang merupakan ayah tersangka Pegi Ataupun keluarga dari Pegi Selamat malam Pak Jojo Halo Pak Jojo Bisa mendengar kami Mungkin suara bisa di-unmute Pak Jojo Ya selamat malam Mbak Tissa Selamat malam semuanya Ya Pak Jojo Perkembangan terbaru Yang Bapak dapatkan Dari keluarga Pegi Seperti apa Pak Jojo Apakah betul Ayah Pegi itu Ada bercerita hal-hal tertentu Mungkin Pegi sempat dimintai keterangan Beberapa tahun yang lalu 8 tahun yang lalu Atau apa yang bisa Diperoleh informasi Dari ayahnya Pegi Ya baik Mbak Tissa Jadi begini Mungkin saya Setback ya Ke tahun 2007 Dimana 2007 itu Bapak Rudi itu Ayahnya Daripada Apa namanya itu Saudara PS Itu Berangkat ke Bandung Dalam rangka Mencari pekerjaan Sebagai Buruh Buruh Nah kemudian Kita loncat Ke tahun Dimana Pegi Mengituji jejak Ayahnya Supaya singkat Waktunya Karena Ini Itu di tanggal 22 Juni 2016 Pegi Berangkat ke Bandung Karena Atas Suruhan Daripada Bapaknya Daripada di rumah Tidak ada Tidak ada pekerjaan Sehingga Disuruh ke Sana Nah Nah Sejak tanggal 13 Juli Tepatnya Maka Pegi Ya 2016 Pegi Bekerja Sebagai Buruh di Bandung Nah Kemudian Nah Di saat Malam Peristiwa Ya Yaitu pada Tanggal 27 Agustus 2016 Saudara PS Ini Ya Mengantar Saudara Bondol Atau Suharsono Ya Yang tidak Betah kerja Ya Kepulang Ke Cirebon Gitu Itu Tepatnya Pada jam 20 Ya Artinya Jam 8 Waktu itu Sampai Tanggal 27 Tanggal 27 Agustus 2016 Ya Itu Malam Kejadian Atau Peristiwa Terjadinya Apa Pembunuhan Eki Dan Vira Kan Gitu Nah Kemudian Setelah itu Dia balik lagi Ke bedeng Ya Ke bedeng Balik lagi Tidur Dengan Teman-temannya Kan Gitu Ya Nah Kemudian Pada Tanggal 28 Ini Saya Menemukan Apa Bukti Baru Tetapi Saya Tidak Detil Akan Menyampaikan Disini Karena Petunjuknya Juga Belum Lekap Ya Ada Saudara PS ini Tanggal 28 Ya Itu Beraktifitas Di Sekitar Tegalaga Ya Tegalaga Apa Namanya Itu Melakukan Disitu Ada Kegiatan Yang dilakukan Oleh Saudara PS Nah Kemudian Tanggal 29 Agustus 2016 Ya Jam 8 Bahkan Dua unit Kendaraan Roda Dua Merak Jupiter Milik Saudara Parman Dan Smash Yang rusak Posisinya Keadaannya Milik Saudara Peggy Di bawah Kepulis Cirebon Saya Sampai Disitu Saja Oke Artinya Artinya Perdebatan Perdebatan Yang Sekarang Ngutul Itu Gitu Ya Apa Namanya Itu Kami Ya Kami Sebagai Kuasa Hukum Daripada Bapaknya Rudy Ya Meyakini Betul Meyakini Betul Bahwa Peggy Setiawan Atau PS Ini Bukanlah Peggy Perong Yang Menjadi DPO Apa Penuh Ya Betul Pak Pak Jojo Kita ingin Bertanya Kepada Pihak Keluarga Kuasa Hukum Dari Keluarga Apakah Betul Peggy Itu Pernah Didatangi Oleh Dua Orang Yang Diminta Untuk Menandatangani Berkas Tertentu Begini Tadi Siang Saya Mendampingi Saudara PS Ini Menjemuk Saudara Rudi Ayahnya PS Menjemuk Saudara PS Tepatnya Pada Jam 11.30 Kami Mendapat Izin Dari Kepolisian Polda Jabar Kemudian Setelah Bertemu Selayaknya Seorang Ayah Bertemu Dengan Anaknya Yang Selama Ditahan Tidak Pernah Ketemu Nah Karena Tentu Kami Juga Saya Sebagai Penasihat Hukum Daripada Ayahnya PS Tentu Punya Batasan Batasan Di situ Karena Bukan Penasihat Hukum Langsung Daripada Saudara PS Tetapi Di Selah-selah Pembicaraan Antara Saudara PS Dengan Ayahnya Memang Memang Saya Mendengar Bahwa PS Menyampaikan Kedatangan Dua orang Dan Minta Tandatangan Nah Tetapi Tentu Saya Tidak Berani Begitu Saja Menyampaikan Sekarang Karena Petunjuknya Juga Tentu Belum Lengkap Apakah Memang Betul Itu Atau Apa Namanya Itu Siapa Sebenarnya Yang datang Karena Belum Jelas Juga Jadi Saya Belum Bisa Menyampaikan Secara Utuh Nah Itu Kalau Bapak Belum Bisa Menyampaikan Secara Utuh Tapi Setelah Itu Disampaikan PS Langsung Atau Pegi Langsung Kepada Ayahnya Pak Rudi Bahwa Ada Yang datang Minta Tanda Tangan Mengaku Sebagai Pihak Yang Menjadi Kuasa Hukum Dari Pegi Setiawan Pak Jojo Ya Disampaikan Langsung Tetapi Tidak Menyampaikan Kalau Bahwa Dia Akan Menjadi Kuasa Daripada PS Itu Tidak Ada Kata-kata Itu Hanya PS Menyampaikan Bahwa Saya Kedatangan Dua Orang Pengacara Katanya Pengacara Nah Setelah Itu Tidak Berlanjut Itu Obrolannya Dengan Ayahnya Tahu Tidak Isi Berkasnya Apa Pegi Cerita Tidak Tidak Tau Dia Tidak Cerita Hanya Tanda Tangan Saja Tapi Ditandatangan Atau Tidak Tandatangan Ditandatangan Tapi Tidak Tau Itu Isi Berkasnya Apa Tidak Tau Kata Saudara PS Tidak Tau Tapi PS Tanda Tangan Di bawah Tekanan Atau Sudah Membaca Berkas Itu Terlebih Dahulu Atau Gimana Pak Walaupun Bapak Tidak Mau Kasih Tau Isi Berkasnya Apa Ya Dia Tidak Menyatakan Ada Dalam Tekanan Tidak Tanda Tangan Atau Tidak Tanda Tangan Menurut Saudara PS Kertasnya Kertas Kosong Bermatraikah Atau Ada Tulisannya Pak Jojo Saudara PS Tidak Menjelaskan Tidak Menjelaskan Bahwa Isi Isi Daripada Kertas Yang Di Tanda Tangan Itu Apa Tidak Menjelaskan Oke Baik Nanti Kita Akan Bahas Kembali Pemirsa Apakah Betul Semakin Diusut Kasus Ini Semakin Kusut Bisakah Kira-kira Yang Kusut Ini Diluruskan Pemirsa Catatan Demokrasi Akan Kembali Sesehat Lagi Apakah Anda Sering Merasakan Nyeri Di Bagian Leher Dan Pinggang Waspadalah Kerja Membungkuk Nyeri Tulang Belakang Nyeri Di Leher Sering Pusing Dan Penyebab Sakit Yang Luar Biasa Waspadalah Saraf Terjepit Jika Dibiarkan Akan Semakin Parah Mulai Dari Sakit Kepala Impotensi Struk Hingga Kematian Dr. Dr. Pillow Dapat Digunakan Di Bagian Leher Yang Bermanfaat Untuk Merelaksasi Syaraf Dan Otot Yang Kaku Penyebab Sakit 7 Kasiat Dr. Pillow Mencegah Dan Membantu Penyembuhan Syaraf Terjepit Membantu Regenerasi Tulang Rawan Di Pinggang Dan Leher Menghilangkan Penggal Otot Di Pinggang Dan Leher Melancarkan Peredaran Darah Di Pinggang Dan Leher Meningkatkan Sublay Oksigen Dan Nutrisi Keotak Meningkatkan Koordinasi Syaraf Tulang Belakang Dan Meningkatkan Hormon Endorfin Dr. Pillow Solusi Bantal Terapi Terbaik Kita Ketawa Pemirsa Belakangan Muncul Ada Capture Atau Screenshot Dari CCTV Yang Diduga Ini Meskipun Belum Terkonfirmasi Adalah Sec Screenshot Ataupun Capture Dari CCTV Yang Menunjukkan Ada Gerombolan Orang Menggunakan Motor Yang Diduga CCTV Tersebut Merupakan Capture Dari Daerah Ataupun Lokasi Tempat Terjadinya Peristiwa Dari Pemgunaan Vina Dan Eki Salah Satu Lokasinya Nah Pihak Dari Kuasa Hukum Sakat Tatal Pun Mempertanyakan Soal CCTV Ini Kenapa Baru Terbuka Dan Ada Rasa Kejanggalan Kejanggalan Silahkan Bang Farhad Selamat Malam Kami Baru Tiba Dari Bandung Mendampingi Sakat Tatal Untuk Pemeriksaan Saksi Atas Tertangkapnya Pegi Saya Perlu Tegaskan Bahwa Sakat Tatal Ini Udah Nggak Ada Masalah Lagi Karena Sudah Menjalani Hukuman Dan Ya Nggak Ada Tuntutan Apa-apa Lagi Udah Sebagai Orang Bebas Merdeka Yang Sudah Mengalami Pembinaan Dilapas Dan Sudah Menjadi Kembali Manusia Normal Yang Biasa Kenapa Ada Persoalan Ini Ya Ini Memang Malam Ini Kok Nggak Ada Dari Pihak Kepolisian Tapi Kami Masih Hormat Mantan Mantan Polisi Hebat Di Jamannya Pak Susno Dan Pak Arianto Awalnya Gini Persoalannya Gini Kenapa Dalam Persidangan Ada Tiga Orang DPO Yang Punya Kaitan Rangkaian Daripada Peristiwa Ini Yang Mengakibatkan Kematian Boleh Dikatakan Pelaku Utama Kemudian Ditangkap Satu Dan Kabur Yang Dua Pertanyaan Saya pada Hari Ini Pak Polisi Bapak Mengatakan Ada DPO Mana Fotonya Fotonya Nggak Ada Ini Saya Perlu Tanyakan Apakah Setiap DPO Harus Ada Foto Atau Harus Ada Sketch Ini Kita Jangan Main Main Karena Hakim Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan BAP Itu Hampir Sama Sudah Kayak Di Copy Paste Baik Di Penuntutan Saya Perlu Jelaskan Lagi Bahwa Sakatata Ini Dia Di Penyidikan Cuma Kena Pasal Pembunuhan Aja Nggak Ada 340 Sedangkan Di Dalam Penuntutan Dia Dituntut Untuk Sebagai Pasal 340 Dan Hakim Memutusnya Pembunuhan Rencana Karena Dia Pidana Anak Hanya Maksimal 15 Tahun Dia Dituntut 10 Tahun Kemudian Diponis 8 Tahun Kalau Mengaitkan Dengan Kelima Terpidana Lainnya Itu Saya Lihat Memang Mereka Kena Ini Karena Yang Menyidik Awalnya Itu Adalah Ayah Daripada Korban Yang Dibunuh Yang Mungkin Karena Ada Emosional Kemudian Ditangkap Yang Awalnya Dikira Lulintas Yang Ditangani Polsek Kemudian Pindah Ke Pores Kemudian Ditangkaplah Hanya Berdasarkan Keterangan Dua Saksi Aib Dan Dede Hanya Dua Saksi Aib Tadi Bukan Aib Yang Diterpidan Aib Saksi Dia Belum Menjandani Perkara Aib Tidak Nongol Aib Sama Sekali Persidangan Aib Tadi Yang Memberikan Keterangan Bahwa Melihat Ada Peristiwa Ribut-ribut Iya Bukan Itu Mail-mail Mail-mail Yang Rekaman Baru Kita Dengar Iya Mungkin Bisa Pak Mikrofon Pak Susno Boleh Langsung Silahkan Jadi gini Supaya Terang Mas Mas Kalau Yang Nangkap Itu Pertama Ayahnya Daripada Si korban Dan Ini Bukan Tertangkap Tangan Berapa Hari Setelah Peristiwa Empat Hari Tertangkap Tangan Itu kan Pas Peristiwa Itu Terjadi Pada Dirinya Ditemukan Barang Bukti Setelah Itu Halayak Ramai Menyatakan Dialah Pelakunya Ya Pak Beliau Ini pakarnya Itu Nah Kalau Itu Bukan Berarti Penangkapan Biasa Penangkapan Biasa Itu Harus Didasari Oleh Dua Alat Bukti Kan Alat Buktinya Ternyata Keterangan Ayep Yang Jadi Masalah Ini Ayep Yang Tadi Dicerita Kita Tidak Tau Juga Bikin Masalah Atau Tidak Tapi Kalau Dari Keterangan Pak Ferry Tadi Yang Tinggal Didekat Sana Kenal Juga Sama Ayep Ada Sesuatu Yang Jangan Sudah Pernah Memberikan Keterangan Di Pengadilan Tidak Pernah Hadir Ke Pengadilan Tapi Berita Caranya Ada Dibacakan Dibacakan Dibawah Sumpah Dibawah Sumpah Ini Keterangan Keterangan Terbukti Bohong Keterangan Bohong 7 Tahun Ada Yang Janggal Pak Susno Disini Saya Ini Polisi Marwah Polisi Jangan Sampai Dikorbankan Untuk Ini Saya Yang Paling Menentang Saya Bisa Begini Karena Polisi Jadi Jangan Sampai Dirusak Polisi Aep Ataupun Ayah Korban Saya Duka Cita Mendalam Pada Ayah Korban Kita Dapat Poin Sebelum Menuju Bang Far Kita Dengar Suara Pak Tuguh Haryanto Silahkan Pak Tuguh Haryanto Baik Terima kasih Kalau Saya Melihat Ini Kasus Ini Saya Tidak Pada Yang Teknis Kecil Tapi Saya Melihat Indonesia Ini Sekarang Lagi Seperti Apa Ini Rame Rame Tadi Katanya Makin Diusut Makin Ruwet Ya Ruwet Karena Apa Yang Muncul Tiap Hari Itu Pertandingan Antara Alibi Alibi Yang Memberatkan Pegi Dan Alibi Yang Meringankan Pegi Semua Yang Diadu Di Media Ini Begini Dan Kapan Selesainya Selesainya Nanti Kalau Ini Sudah Diadili Di Pengadilan Di Pengadilan Nanti Saya Harapkan Kesaksian Kesaksian Saya Tadi Ada Yang Banyak Sekali Itu Tolong Sampai Di Pengadilan Nanti Bunyi Di Depan Hakim Sehingga Meskipun Polisi Nanti Membuat Berita Acara Dan Jaksa Menuntut Orang Ini Karena Biasanya Itu Berkas Bisa Jadi Penuntutan Itu Karena Kesaksian Atau Bukti-bukti Yang Diambil Biasanya Oleh Penyidik Diambil Yang Memberatkan Saja Kemudian Dikirim Ke Penuntut Umum Kemudian Penuntut Meneliti Apakah Ini Prosedurnya Sudah Betul Apakah Materinya Sudah Cukup Apakah Tidak Kalau Tidak Dia Pasti Pakai P19 Kurang Ini Periksa Saksi Ini Gitu Kalau Jaksa Sudah Menganggap Itu Lengkap Barulah Dia Berani Mengajukan Penuntutan Ke Hakim Hakim Kemudian Mengulangi Apa-apa Yang Disampaikan Dalam BAB Dan Kemudian Meneliti Apakah Keteran Ini Benar Apa Tidak Itu Kalau Hakimnya Benar Kayak Gitu Barulah Nanti Diputus Untuk Ini Saya Mempertanyakan Dulu Satu Kenapa Pada 8 Tahun Yang Lalu Polisi Membuktikannya Hanya Seakan-akan Dari Keteransaksi Satu Yang Kedua Katanya Terus Salah Tangkap Dikebukin Dan Sebagainya Kenapa Prosedur Yang Dilakukan Polisi Tidak Terkoreksi Oleh Jaksa Seandainya Surat-surat Tidak Lengkap Pasti Jaksa Akan Menolak Berkas Tidak Akan Selesai Dan Kemudian Kalau Orang Itu Dianianya Dan Ditekan Kenapa Di Pengadilan Dia Tidak Ngomong Yang Terakhir Yang Saya Tanya Jadi Pertanyaan Saya Yang Kedua Adalah Kenapa Jaksa Meloloskan Berkas Perkara Polisi Yang Menjadi Penuntutan Yang Terakhir Kenapa Hakim Berani Memutus Kasus Ini Dengan Dasyat Putusannya Perencanaan Kemudian Perkosaan Dan Sebagainya Hanya Dengan Alas Bukti Yang Seperti Itu Itu Yang Saya Pertanyakan Jadi Makanya Itu Kalau Dari Pengamatan Saya Tahun 2016 Polisi Sudah Melakukan Penyintikan Apa Adanya Tapi Dengan Itu Sudah Dirmalui Hakim Diputus Setelah Mereka Menjadi Tersangka Ributnya Setelah Belakangan Ini Ada Film Ada Pernyataan Di Luar Itu Nah Untuk Itu Maka Kesalahan Yang Dulu 2016 Itu Hanya Bisa Dekoresik Dengan PK PK Itu Isinya Itu Tadi Temuan Yang Baru Bahwa Ini Bukan Ini Silahkan Kumpulkan Kemudian Ditulis Dalam Suatu Pembelaan Apa Istilahnya Kalau PK Mengajukan PK Itu Memori PK Yang Banyak Kasihkan Ke Hakim Supaya Ini Dulu Hakim Saya Tidak Beleri Sehingga Dia Akan Merubah Itu Untuk Koreksi Yang Lama Kalau Untuk Yang Baru Ini Yang Peggy Ini Sekarang Ikuti Sampaikan Apa-apa Yang Menguatkan Si Peggy Itu Sampaikan Kepada Polisi Sampaikan Kepada Polisi Juga Tembusan Kepada Jaksa Biar Dia Tahu Siapa Yang Meneliti Jangan Sampaikan Nanti Saksa Ditipul Polisi Cuma Dikasih Yang Berat Berat Yang Enggak Dimasuk Peradilan Itu Alah Itu Kecil Peradilan Sekarang Itu Tidak Bisa Mengoreksi Tugas Polisi Semua Kalau Salah Tangkap Kemudian Dikasih Surat Penangkapan Sudah Ilang Lagi Jadi Itulah Kelemahan Sekarang Tersangka Ini Kebanyakan Tidak Bisa Menyajikan Keteran Yang Meringankan Dan Ditambung Penyidik Itulah Sebabnya Sehingga Akibatnya Dari Pihak Tersangka Ini Kadang-kadang Tidak Mempunyai Peluang Untuk Menyampaikan Kebenaran Dia Yang Dia Sampaikan Hanya Pada Saat Di Persidangan Pakai Saksi Ada Car Kan Gitu Kan Itu Kadang-kadang Tidak Diterima Kan Nah Makanya Itu Kalau Untuk Ini Sekarang Tolong Adil Transparan Berkeadilan Itu Artinya Apa Yang Memberatkan Si Peggy Juga Diterima Yang Meringankan Si Peggy Juga Diterima Dimasukkan Dalam Berkas Berkas Itulah Yang Harus Dikirim Pada Jaksa Supaya Jaksa Bisa Menimbang Ini Banyak Enggak Enggak Diteruskan Apabila Begitu Nanti Maka Polisi Akan Menghentikan Jadi Dengan Status Sekarang Ini Peggy Jangan Diperdebatkan Ada Seribu Pengacara Waju Percuma Itu Nanti Hasilnya Ada Di Pengadilan Makanya Saran Saya Awasi Ini Apakah Betul Yang Meringankan Si Peggy Masuk Di Berkas Polisi Apat Tidak Kemudian Jaksa Mempertimbang Apat Tidak Tapi Nanti Kalau Pas Sidang Datang Betul Yang Meringankan Itu Supaya Hakim Jangan Sampai Salah Putus Lagi Saya Kira Itu Jadi Masyarakat Jangan Dibikin Bingung Masyarakat Jangan Dibikin Bingung Tentu Kita Tahu Butitin Mungkin Masih ada Diceritakan Kemudian Mbak Putri Juga Ada Diceritakan Begitu Kemudian Pak Teguh Mungkin Ada Masukan Dari IPW Mengenai Peristiwa Ataupun Kasus Pengusutan Kasus Pina Yang Diusut Ini Semakin Kusut Ini Pemirsa Kita Akan Dengarkan Statement Dari Masing-masing Usaj Tetaplah Bersama Kami Dicatatan Demokrasi Olahraga 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 Berolahraga Dengan Ziyos Minibike Memiliki Banyak Manfaat Di antaranya Melatih Atau Mengaktifkan Kardio Atau Jantung Melatih Otot Kaki Dan Tangan melancarkan metabolisme tubuh, membuang racun atau detoks dengan berkeringat melancarkan fredanan darah, meningkatkan kebugaran dan imunitas meningkatkan hormon endorfin dan mood yang baik Zeus Mini Bike sangat direkomendasikan bagi orang lanjut usia orang yang sedang sakit atau yang mengalami stroke karena sudah banyak digunakan di klinik-klinik fisioterapi yang berfungsi menjaga kesehatan jantung dan membantu melatih otot-otot serta membantu mempercepat penyembuhan bagi yang sakit dan tetap bugar bagi usia lanjut rasakan manfaat kesehatan dan berolahraga setiap saat dengan Zeus Mini Bike Tampaknya Bang Farhat ada ingin ditambahkan sebelum menuju ke Butitin? Terima kasih kami telah mempelajari mulai dari pembuktian dan persidangannya gitu makanya menjadi pertanyaan kok bagaimana jaksai mem P21 perkara tersebut dengan hanya bukti-bukti seperti ini gitu kemudian tanpa menghadirkan saksi kunci yang katanya melihat jarak 100 meter yang dari jarak jauh si Aip dan Dede ini nah kemudian bagaimana ketika mereka waktu itu mempisum kemudian mengotopsi gitu apakah sudah dijelaskan ini pembunuhan atau pemerkosaan gitu karena kalau kita lihat berbeda dengan BAP tidak ada benda tajam, parang itu tidak akan terjadi itu yang membuat bereda tapi kita maklumin karena saat awal itu ditangani oleh ayah korban yang menangkap dan menyidik pemeriksa ini saya tidak tahu kenapa perkara ini tiba-tiba dibawa ke poda setelah saya tanya tadi karena adanya pemukulan penyiksaan terhadap orang mereka ini ini lima orang dengan foto-foto yang sudah beredar itu semua delapan orang termasuk Saka Saka ketika hari ini saya mendampingi di poda itu ditanya, saya bilang Pak ini orang sudah cabut BAP oh ini keterangan yang ada didampingi pengecara memang dia tidak menyebut BAP karena usia di bawah 18 tahun harapan dia dengan menceritakan kepolosan dia bahwa dia disiksa dia akan dilindungi oleh petugas bapas maupun hakim ternyata tidak hakim berdasarkan BAP yang dibuat oleh jaksa walaupun tidak ada saksi utama sehingga sama dan dianggap ini semua berbohong oleh karena itu saya juga mengusulkan ke depan kalau bisa menjelaskan hakim jangan berdasarkan BAP kepolisian kalau perlu tidak usah ada BAP dia menggali sendiri menggali sendiri apa sesuai dengan minimal dua alat bukti serta keyakinan dia tapi kalau hanya berdasarkan BAP tiba-tiba setiap orang mencabut BAP dikatakan berbohong itu tidak mungkin karena saya membaca pisumnya saya baca saya baca LP-nya saya baca BAP-nya Pak Rudiana Rudiana kesimpulan itu apa faktor penyebab kematian dia hanya bilang karena eksistensi geng motor gitu padahal anaknya tewas menggunakan baju itu Pak sedangkan anaknya nggak mungkin geng motor itu membunuh yang sama-sama anaknya anggota disitu walaupun kemudian dia banta bukan anggota itu kemudian yang tukang-tukang ini yang bekerja lima orang itu kan banyak tukang mereka banyak nggak punya motor Pak termasuk Saka nggak punya motor bagaimana masuk terlibat dalam geng motor kemudian nanti akan kita ungkap termasuk apabila Mabes Polri menjamin memberi ini malam ini saya sampaikan bisa kita bertemu dengan pejabat yang bertanggung jawab akan kita buka seterang-terangnya dan tolong dibongkar kasus yang sangat mudah ini dibuat ribet makanya ini kasus semakin kusut sebenarnya karena apa karena polisi kayak tertutup harusnya pengacara boleh ketemu dengan kliennya ini sekarang terbuka aja nggak boleh ketemu harus izin polda terbuka aja nggak ada masalah kan tidak ada kepentingan polisi disini di barat aja nggak akan saya lihat sehebat apa sih sejahat apa sih polisi menutup ini sehebat apa ada geng atau mafia di belakang ini yang mengatur ini kan tidak ada karena mereka ini orang-orang biasa Pak jadi pertanyaan saya ada apa apakah ini salah tangkap apakah ini ada geng yang disembunyikan sehingga ini menjadi korban bahwa agar ini selesai tuntas sehingga jangan sampai kalau dibuka CCTV kemudian dapat orang yang baru lagi oh ternyata ini itu yang saya khawatir semuanya apa uang dia bisa membeli hukum ini demikian sebetulnya ini cukup menarik ada statement-statement apakah ada orang lain yang terlibat apakah ini salah tangkap kecurigaan-curigaan itu muncul dari dari berbagai pihak tapi saya ingin menuju terlebih dahulu kepada kuasa hukum dari keluarga korban Mbak Putri melihat semakin kusut semakin ruwetnya kasus ini seperti apa sebagai kuasa hukum dari korban apalagi kemarin katanya sempat datang ke Komnasam perihal hilangnya dua nama DPU tadi terima kasih Mbak selamat malam semuanya Pak ya semakin hari semakin banyak muncul asumsi dan info-info yang menyesatkan sehingga kita sedang fokus terhadap pencarian pelaku tiga orang ini tetapi karena banyaknya asumsi ini itu terpecah akhirnya Mbak begitu kan jadi kami melihat ini peradilan sesat peradilan sesat kalau ini benar terbukti saka dan tujuh terpidana lainnya itu tidak bukan pelakunya siapa yang bertanggung jawab jadi Mbak siapa yang bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki siapa yang bertanggung jawab atas terpidananya mereka sementara saat ini kita sedang mencari tiga orang ini yang tiba-tiba dikatakan tidak ada lagi duanya oleh karenanya kami kemarin datang ke Komnasam itu yang menyampaikan perihal ini kami juga mencari keadilan kalau seandainya itu bukan pelakunya siapa pelakunya jadi Pak nah tapi ini kan juga muncul tadi dari statement Bang Farhat tadi bilang bahwa ini kayaknya ada karena dari awal ada ayahnya Eki yang terlibat untuk mengusut kasus ini dari awal mungkin dengan rasa emosi tadi seperti itu bahasanya saya berkutip nah dari kuasa hukum sama-sama korban Vina korban Eki juga korban pernah berbincangkah mungkin dengan pihak keluarga Eki mengenai peristiwa ini terutama mungkin setelah peristiwa penggunaan ini begitu booming sekali selama delapan tahun belakang ini baru terungkap lagi kami sudah mencoba menghubungi keluarga Pak Rudiana tapi sampai hari ini tidak ada jawaban nah ini juga kami pertanyakan ada apa ini Pak Rudiana tidak mau menjawab kami kan mau tanya Mbak sebenarnya bagaimana sih saat itu terjadi kita ini kan mau mencari juga kan membantu beliau untuk mengungkap tapi sampai hari ini tidak ada dan ini kami mau tanya ke siapa mau tanya ke penyidik gak mungkin Pak Rudiana di telepon tidak dijawab di WA oleh Pak Hotman juga tidak dijawab jadi benar-benar menutup gitu jadi ini kan jadi kayak bola liar yang sana kesini kesana kesini akhirnya kan semua orang bisa oh itu bisa salah oh itu bisa salah itu bisa salah nah gak akan ketemu begini Mbak tidak akan ketemu bahkan Peggy sekarang Peggy ini jadi korban saat ini ya karena kayak kami juga melihat apakah iya Peggy ini pelakunya sih kuasa hukum sepakat nih Peggy dianggap sebagai korban ya menurut kami saat ini korban Peggy sebagai korban jadi kuasa hukum juga gak yakin bahwa Peggy terlibat bukan tidak yakin dengan kinerja Polri yakin cuma terlalu cepat karena melihat jarak 8 tahun yang tidak ada proses pencarian bahkan DPO itu kan tidak ada fotonya hanya siluat juga tidak ada hanya nama dan alamat ya kan nah tiba-tiba dalam waktu 4 hari bisa menangkap sosok yang diduga Peggy kemudian menghilangkan dua nama gitu tapi saya kemarin konfirmasi dengan Pak Dirkrim Um beliau mengatakan bahwa ini adalah keterangan dari para terpidana juga yang menyatakan bahwa memang dua nama itu tidak ada sebenarnya hanya sebut-sebutan aja tetapi kan di dalam fakta persidangan di dalam putusan itu jelas Pak tidak ada di antara mereka ini yang menumpalkan satu perbuatan itu kepada orang lain mereka disitu menyatakan mengakui sama-sama perbuatan oke soal Saka ini juga ada Saka mengaku bahwa dia terpaksa mengakui perbuatan tersebut karena dia dipaksa dianiaya di dalam penjara ketika dia bersaksi juga di dalam pengadilan dia merasa dipocokan oleh Majelis Hakim pada saat itu bagaimana kalau menurut Anda ini nanti kalau saya komplain ke Bu Titin jadi bahasa lagi kalau memang saat itu Saka merasa dia dianiaya dan dia sudah berbicara di hadapan Majelis Hakim harusnya kan kuasa hukum membantah semua dong bila perlu ribut ribut disitu dengan Majelis Hakim ya kan sebentar kita dengar dulu bang saya juga kenapa kalau Majelis Hakim tidak mendengarkan ini anak di bawah umur kenapa dia tidak mendengarkan keterangan si anak ini begitu oke baik silahkan Bu Titin ditanggapin oke tampaknya Farhat kakaknya aja yang jawab kenapa langsung oke silahkan Mbak kenapa Majelis Hakim saya hadir di saat itu saya menyaksikan dari awal proses persidangan sampai akhir Saka ini sudah bercerita awalnya persis sekarang yang di umumkan di TV dia sudah cerita saya ada di mana bersama siapa sampai saya hadirkan saksi hidup ya Saka saya sudah hadirkan tetapi pada proses sidang Hakim itu selalu mengarahkan ke BAP setiap dia cerita selalu diarahkan ke BAP lagi balik lagi seperti itu jangankan kesaka kesaksi yang saya bawa sama malahan tidak yakin bahwasannya itu ada mana ada bengkel jam segitu padahal mereka benar-benar melakukan itu oke baik silahkan Mbak Putri berarti kan Mbak periksa itu semua Hakim saat itu silahkan Mbak Titin sebetulnya apa yang terjadi di persidangan Saka itu saya sudah melaporkan ke Komisi Yudisial sudah melaporkan jadi sidang Saka itu bukan sidang seperti sidang anak-anak masalah pelaporan sejak ketika terlihat ada foto yang beredar di tanggal 3 itu tanggal 7 September 2000 jadi tanggal 31 anak-anak ditangkap kemudian tanggal 3 itu sudah beredar foto-foto yang boncor-boncor itu tanggal 7 September 2016 saya sudah melaporkan ke Propampol Dajabar karena saya juga masih bisa tidak bisa ketemu dengan para tersangka waktu itu tanggal 13 September 2016 saya lapor ke Komnas HAM tidak ditanggapi juga kemudian setelah Saka bersidang kemudian kita melihat ada ganjalan yang luar biasa saya juga melaporkan ke Komisi Yudisial jadi kalau ke Komisi Yudisial waktu itu kita memang pernah satu kali dipanggil waktu itu ininya di Hotel Apita kalau tidak salah kita pernah dipanggil situ saya dan kakaknya Saka tapi kita tidak pernah tahu follow up-nya seperti apa kalau laporan ke Propampol Dajabar kita tidak tahu follow up-nya seperti apa laporan ke Komnas HAM baru dua minggu kemarin itu kami akhirnya dipanggil lagi jadi Saka juga diwawancara kemudian keluarga-keluarga yang lain juga diwawancara jadi Alhamdulillah setelah delapan tahun menanti sejak tanggal 13 September 2016 saya sudah mendapat Komnas HAM sudah turun ke Cirebon delapan tahun kemudian itu pun kalau tidak viral kayaknya lupa ada ini tidak rencana tadi kan disampaikan bahwa disampaikan bahwa salah satu caranya untuk membersihkan sama Saka kalau seandainya memang Saka tidak terlibat dan menjadi korban mengajukan upaya hukum lainnya PK saya berterima kasih sekali dari 2016 2017 saya betul-betul melakukan saya tidak berjuang saya betul-betul melakukannya sendiri Pak Parhan juga tahu tadi ketika misalnya di Polda Jabar kepedihan saya luar biasa karena saya sudah lakukan banyak hal di 2016 2017 di Cirebon saya juga karena saya orang kampung di Cirebon sebetulnya saya sudah komunikasikan pengacara mana yang bisa bantu saya karena saya betul-betul sendiri ternyata saya di Ledek di Cirebon saya curhat ke ini cuma dilihat sudah selesai luar biasa ada kehadiran pengacara nasional yang tahu betul saya bergerak sendiri awalnya juga Pak Parhan lagi nyerang-nyerang saya saya ajak Pak gak usah nyerang saya yuk kita lihat berkas setelah dibuka berkasnya beliau sama Pak ada rencana mau PK itu PK-nya kita sedang menyusun oke tentu sedang bantuan dari pengacara nasional saya sudah mulai tegar karena saya juga sudah lelah luar biasa oke kita dapat poinnya nah terakhir saya ingin ke Pak Sugeng Pak Sugeng memotret soal peristiwa pembunuhan Figna dan Eki yang baru benar-benar tampaknya diusut secara dalam 8 tahun kemudian setelah viral tapi kemudian kita mendengar informasi ada pemaksaan supaya orang-orang tertentu contohnya Saka menurut keterangan dari Saka bahwa ia dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan 8 tahun yang lalu kemudian juga ada kontroversi di luar mengenai penangkapan PS Pegi Setiawan yang dianggap sebagai DPO yang dicari-cari selama 8 tahun belakangan ini Anda melihatnya seperti apa memotretnya mengenai kinerja dari polisi itu sendiri ya baik begini ya karena kewenangan polisi itu di dalam hal saat ini penyidikan ya maka kasus ini harus dipotret dari proses saat ini ya potretnya saat ini ya potret dalam kasus Pegi siapa namanya Setiawan Setiawan ya oleh karena itu akuntabilitas proses penyidikan terhadap Pegi yaitu akuntabilitas aspek pertanggungjawaban proses pemberian keadilan pada Pegi harus beralaskan dua profesionalisme dalam hal profesional itu berarti ada dua satu taat kepada kode etik kemudian pendekatannya keahlian pendekatan keahlian kalau pendekatan keahlian maka pendekatannya adalah scientific crime investigation ya pendekatannya karena sudah disorot nih kalau pendekatan scientific crime investigation maka peran Pegi tidak bisa sekedar keterangan saksi gitu ya harus ada pendekatan pendekatan penggunaan keilmuan lain ya tadi soal pendekatan tadi ya soal keahlian ya kemudian kode etik kode etik polisi harus taat pada kode etik tidak boleh EGI diasingkan dari misalnya kunjungan keluarga ya kunjungan penasihat hukumnya kemudian tidak boleh ada penyesatan ya ketika ada pengacara lain muncul nih yang minta surat kuasa ini hati-hati nih ya ini bisa liar nih oleh karena itu pengacara yang sudah menjaga Pegi harus menyatakan clearance depan publik bahwa apabila ada pemeriksaan di luar oleh kami ya walaupun itu ada surat kuasanya ya itu harus polisi menolak atau mengkonfirmasi atau bersama-sama itu profesional ya kemudian pendekatannya adalah berkeadilan soal dua DPO yang hilang DPO yang hilang kita serahkan kepada proses saat ini apabila polisi melihat memang tidak cukup alat bukti untuk menyatakan keberadaan dua orang lainnya ya itu harus dihormati gitu loh kecuali ada satu fakta pembanding kan kalau kita menambah adanya pelaku lain juga tidak membuat kasus ini memberikan keadilan bagi korban ya satu bahkan kalau dipaksakan bisa ada orang lain yang dicari-cari orang PG saja menjadi perdebatan ya oleh karena itu pendekatannya tadi akuntabilitasnya pendekatan kepada apa namanya ketaatan pada profesionalisme dan juga adil adil ini artinya semua hak yang dimiliki oleh PG diberikan ya hak-hak diberikan termasuk mengkonfirmasi soal alibi mengkonfirmasi soal alibi ini penting ya pada saat peristiwa itu dan juga pengacara harus mempersiapkan dengan baik dengan baik supaya ini bisa dua aspek tadi ya profesionalisme polisi dilakukan aspek keadilan memberikan kesempatan yang adil buat PG tidak boleh diasingkan dari pengacaranya ya kemudian tidak boleh ada penekanan ya tidak boleh ada kemudian tindakan-tindakan di luar hukum karena polisi juga untuk melepaskan PG juga bukan satu catatan yang mencoreng ya nah oleh karena itu tetapi juga kita hormati ketika polisi masih memberikan status tersangka dan ditahan nah ini prinsipnya nih yang harus diberikan kalau dari potret penanganan ini kemudian membuka fakta-fakta baru mungkin ini bisa menjadi alasan di dalam sistem hukum kita PK ya kepada para apa namanya tersangka yang lain terpidana yang lain jadi begitu oke baik catatan demokrasi pemirsa saya akan kembali sesaat lagi olahraga sangat penting untuk meningkatkan imunitas tubuh tidak ada tempat untuk alat sport yang besar juga menjadi kendala kini hadir solusinya Zeus Minibike berolahraga dengan Zeus Minibike memiliki banyak manfaat diantaranya melatih atau mengaktifkan kardio atau jantung melatih otot kaki dan tangan melancarkan metabolisme tubuh membuang racun atau detoks dengan berkeringat melancarkan peredaran darah meningkatkan kebugaran dan imunitas meningkatkan hormon endorfin dan mood yang baik Zeus Minibike sangat direkomendasikan bagi orang lanjut usia orang yang sedang sakit atau yang mengalami stroke karena sudah banyak digunakan di klinik-klinik fisioterapi yang berfungsi menjaga kesehatan jantung dan membantu melatih otot-otot serta membantu mempercepat penyembuhan bagi yang sakit dan tetap bugar bagi usia lanjut rasakan manfaat kesehatan dan berolahraga setiap saat dengan Zeus Minibike Pemirsa kita sudah di penghujung catatan demokrasi kita sudah mendengar sudut pandang dari masing-masing narasumber yang kami undang dalam catatan demokrasi ini terima kasih kepada Bang Farhat sudah bersedia hadir Butitin Pak Susno Pak Niko Mbak Putri kemudian juga terima kasih Pak Sugeng dan Pak Arianto dan kami juga mencukkan terima kasih kepada Sakatatal yang sudah bersedia hadir dari pemeriksaan pada hari ini langsung datang ke studio kami dan terima kasih juga teman-teman dari Universitas Indonesia Pemirsa Unggul yang sudah bergabung yang sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini dan Pemirsa kalau berbicara mengenai kasus penggunaan Vina dan Eki semakin lama mungkin terlihat begitu semakin kusut di mata publik informasi-informasi bermunculan di luar sana kecurigaan-kecurigaan dari publik pun praduga-praduga dari publik pun bermunculan termasuk mengenai penetapan Pegi Setiawan yang diduga ikut terlibat dalam kasus penggunaan Vina dan juga Eki pada 8 tahun yang silam harapan publik tentu begitu besar kepada aparat berwajib kepada Polisi Republik Indonesia untuk bisa mengurai benang pusut kasus penggunaan Vina dan Eki 8 tahun yang silam saya Tisan Of Eni undur diri terima kasih selamat malam sampai jumpa olahraga olahraga sangat penting untuk meningkatkan imunitas tubuh tidak ada tempat untuk alat sport yang besar juga menjadi kendala kini hadir solusinya Zeus Mini Bike berolahraga dengan Zeus Mini Bike memiliki banyak manfaat diantaranya melatih atau mengaktifkan kardio atau jantung melatih otot kaki dan tangan melancarkan metabolisme tubuh membuang racun atau detoks dengan berkeringat melancarkan fredanan darah meningkatkan kebugaran dan imunitas meningkatkan hormon endorfin dan mood yang baik Zeus Mini Bike sangat direkomendasikan bagi orang lanjut usia orang yang sedang sakit atau yang mengalami stroke karena sudah banyak digunakan di klinik-klinik fisioterapi yang berfungsi menjaga kesehatan jantung dan membantu melatih otot-otot serta membantu mempercepat penyembuhan bagi yang sakit dan tetap bugar bagi usia lanjut rasakan manfaat kesehatan dan berolahraga setiap saat dengan Zeus Mini Bike selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati